Oke teman-teman semua kembali lagi di channel ini kembali bersama gua ilang di video kali ini gua akan ngasih user experience gua terhadap baterai terparti ini ya baterai terparti dari KSL ini user experience gua telah hadap selama pemakaian tiga bulan ini ya tiga bulan yang gua gua akan ngasih user experience setelah yang satu ini Oke teman-teman semua jadi gua akan ngasih user experience gua terhadap baterai terparti ini ya dari KSL selama pemakaian tiga bulan ini jadi dalam pemakaian tiga bulan ini gua cukup terhibur cukup terkejut dengan performa dari baterai ini dan fasilitas charger-nya ini sangatlah gokil yang pertama kita cari tempat charger-nya ini ada tiga slot yang dimah tiga slot ini bisa kalian charger baterai terpartinya KSL ini dapat dua baterai kalau kalian beli dapat dua baterai dan satu bisa charge baterai originalnya dan menurut gua ini sangatlah original original Sony ya dan ini menurut gua kalian bisa pertimbangkan produknya ini menurut gua keren banget ya dan disini ada indikator baterainya kalian bisa lihat indikator baterainya dengan cara colok nah colok dan kalian bisa lihat kondisi baterai pada saat pada saat ini ya baterainya kondisi baterainya tinggal berapa persen dan ini buat gua memudahkan banget bagi kalian yang yang sering traveling dan juga mungkin pas traveling baterainya yang sering habis atau sinyal kalian lupa nih baterai sisa berapa persen dan juga bisa hingga kayak kalian bisa ngecek dengan ngolongin baterainya ke tempat-tempat saltirnya ini dan kalian bisa lihat kayak tadi kok indikator baterainya tiga berapa strip ya dan ini buat gua sangatlah gokil dengan baterai kacungin jempol yang produk kacungin jempol ini dan juga untuk performa dari baterainya ini kalian jangan takut kalau misalkan baterainya ini takut apa rusak sirkuit kamera atau apapun ini baterainya aman karena baterainya spesifikasinya mirip dengan baterai originalnya kan karena original kamera mpfw50 mirip dengan bawaan kameranya ya bawaan Sony gua pakai kamera Sony dengan bawaan Sony nya kalian gak perlu takut spesifikasi ini sama dengan kamera kayak dengan baterai kamera bawaan Sony jadi kalian gak usah takut ntar baterainya takut merusak kamera blablabla blablabla kalian gak usah takut ini dengan sertifikasi baterai lithium-A ya gua gak tau sih ini sertifikasi apaan tapi gua mungkin enggak gua gua gak tau sih tipe-tipe sertifikasi baterai baterainya baterainya baterai lithium-nya tapi ini sangatlah gokil ya sangatlah gokil dan oke perfect perfect ini mengudahkan gua untuk travelingnya kemana-mana jadi baterai nggak perlu ribet-ribet ya ngecas bisa sekali terus tiga dan juga efesiansinya ini sangatlah bagus ya sangatlah wow ya oke sekian dan terima kasih mungkin videonya untuk user experience gue terhadap 3 bulan ini mungkin sampai di situ aja ya nggak nggak jauh-jauh banget oke ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada video kali ini semoga bermanfaat teman-teman semua yang menonton video ini jangan-jangan lupa untuk like video ini jika teman-teman suka dengan video ini dan jika teman-teman memiliki kreatif dan saran silahkan teman-teman komentar di bawah dan gua anjawab semampu gua dan jika teman-teman memiliki nah jika teman-teman suka dengan channel ini silahkan teman-teman subscribe channel ini supaya channel ini bisa bertemu lebih baik lagi kedepannya oke so terima kasih atas terpartisipasi teman-teman yang telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya see you in the next video